Hai Finet lovers, balik lagi ya sama aku Ranti di channel youtube kesayangan para pamanah Indonesia, Finet Archeri Nah Filove, di video kali ini aku mau review bau kompon terbaru dari Matthew Nah mungkin dari kalian ada beberapa yang udah tau, tapi masih banyak kan yang belum tau Nah buat kalian yang penasaran bau nya apa, pantengin terus videonya sampai habis ya Sebelum itu, sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian nih para Finet lovers atau para archer-archer di luar sana Yang belum subscribe channel youtube nya di Finet Archeri Official, di subscribe dulu Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Nah Filove, sekarang di depan aku udah ada kompon bau nya ya, ini dari Matthew Nah untuk serisnya apa, ini tadi aku udah bilang kan, ini seris yang terbarunya, ini Matthew Titel Bow Nah kebetulan di Finet sendiri kita punya 2 spek titel ya, ada titel 36 sama titel 38 Nah nanti tuh perbedaannya cuma di Excel to Excel nya aja Nah yang aku bawa di depan ini, ini ada titel yang 36, jadi otomatis untuk atanya atau Excel to Excel nya di 36 inch Nah untuk spek yang aku bawa juga, nah sebelum aku masuk ke keunggulannya tenang ya, sabar-sabar Aku mau spill speknya dulu Nah tadi spek atanya udah, ata 36, sekarang aku mau spill spek DL dan DW nya Nah kalau dari sini pasti gak keliatan ya, jauh banget gitu Ini DL nya di 26 inch dan DW nya di 50 lbs Jadi untuk draw weight nya nanti kalian bisa setting maksimal 10 ke bawah ya Jadi 40 sampai 50 lbs Toleransi mungkin 1 atau 2 lbs dari 40 ke 41 nya Nah vlog, buat kompon yang aku bawa, kan tadi aku udah jelasin speknya Untuk DL dan DW nya berapa Nah untuk warnanya, ini contoh warna yang teal atau teal ya tulisannya Warna biru-biru, tapi gak yang ton biru banget gitu Kayak ada ijau-ijau nya atau biru elektriknya Nah sekarang aku mau lanjut Apa namanya, spill keunggulan-keunggulan dari Matthew Titel itu apa aja sih Cikidot Nah fill up yang pertama aku mau spill atau aku mau bahas dulu dari lins nya ya Ini aku mau coba kasih lihat dulu sekilas Nah kurang lebih kayak gini Nah untuk di bagian lins nya ini Memang dia desainnya tuh lebih kecil dan lebih ringan Dibandingkan sama kompon bau metil yang terdakulu atau yang sebelum-sebelumnya Kenapa dibuat seperti itu? Karena ini fungsinya untuk meredam getaran pada lins nya juga ya Jadi dia lebih meredam getaran juga dibandingkan sama si lins yang lebih berat dan lebih panjang gitu Lebih lebar Karena kan ini lebih ringan dan lebih pendek juga Nah terus di bagian lins nya juga ini kan ada garis hitam gini ya Lins hitam gini Nah kalian juga ini harus tahu banget Ini tuh garis bukan sembarang garis Nah garis hitam tersebut itu tuh dibuat dari rubber ya Jadi dia tuh penggantinya damper Karena kan biasanya kalau kompon suka ada damper bawaan Nah si titel ini damper bawaannya tuh berupa list hitam tadi yang aku kasih lihat nih Kalau misalkan kurang jelas nanti ada di atas ya Nah terus fungsinya apa? Ini juga fungsinya buat meredam juga Jadi meredam getaran di lins nya ya Otomatis si Matthew Titel ini yang paling pertama tuh dia lebih meredam getaran untuk si lins nya gitu Pokoknya aman banget lah gak akan ada getaran-getaran berguncang kayak gempa bumi gitu lah pokoknya ya Nah sekarang aku mau lanjut bahas si handle nya Nah untuk handle nya sendiri ini tuh udah dibuat stiffness ya atau kokoh jadi aman banget pastinya Dan yang pasti stabil Jadi untuk stabilitasnya ini udah bagus banget Nah di bagian handle nya juga ini tuh terdapat apa namanya kuningan Atau warnanya warna gold gini tapi ini materialnya kuningan Ini fungsinya untuk meredam getaran di handle nya Jadi handle nya gak akan ada getaran-getaran lainnya Pokoknya maaf lagi getaran cinta kepadamu itu gak akan ada Nah terus selain si kuningan ini atau si brushnya tadi yang meredam ya Si Matthew juga kan punya ciri khas sendiri tuh Kalau di handle nya ada damper bawaannya Di semua kompon Matthew biasanya ada ya Nah kebetulan yang Titel ini posisinya ada di sebelah sini Kalau di aku di sebelah kanan ya Nah Philip sekarang aku mau kasih tau Aku mah hanya balikin Nah di handle Titel nya ini kalian bisa pasang stabilizer Ada dua tempat penyimpanan untuk pemasangan ya Pemasangan untuk stabilizer Nah yang umumnya kalian bisa pasang stabilizer di lubang baut yang udah disediakan Nah jadi kalian bisa pakai stabilizer apapun untuk pasang disini Yang kedua ada satu lubang lagi di atasnya Ini juga bisa dipasang stabilizer Tapi inget ya catatan buat kalian ini bisa dipasang hanya untuk stabilizer original Matthew Titel Jadi stabilizer nya harus Titel lagi Kalau misalkan kalian pengen dipasangnya disini Bukan di lubang yang standar biasa untuk dipasang stabilizer Nah Philip nih aku juga mau kasih tau ya Selain pasang stabilizer jadi Nah ini kan kalian bakal dapet baut Has Matthew Titel nya Jadi ini tuh udah bawaan dari komponnya gitu Udah dikasih dari Titel nya Nah tapi ini tuh dipasangnya Khusus untuk kalian yang mau Baut Titel nya dipakai untuk hunting gitu Jadi kalian bisa pasang scoop di bagian ini Dengan baut yang udah dikasih dari Matthew Titel nya ya Terbalik lagi bagian ini tuh hanya dipasang Memakai scoop ori Matthew Titel ya Dan si scoop nya ini biasanya hanya untuk hunting dan permainan 3D aja Nah terus sekarang aku mau spill cams nya Nah ini cams ini gak ada tuh Ini cams nya Nah untuk si cams nya juga Ini tuh udah ada brush atau kuningannya juga ya Kanan kiri ada Disini ada Disini ada Fungsinya apa sih sama Fungsinya untuk meredam getaran juga Jadi untuk kuningan-kuningan yang ada di dalam baut Titel ini Fungsinya dia untuk meredam getarannya ya Jadi untuk cams nya juga lebih stabil dan berkurang torsi getaran cams nya gitu Nah terus untuk di bagian string nya Ini string nya juga udah ada stop string nya ya Jadi ini tuh penyangga sama peredam string nya juga gitu Yang ini dan yang ini juga Nah terus aku mau kasih tau juga Kalau limbs nya tuh ada 2 warna Ada limbs putih sama limb hitam Tapi kalian harus tanya aja ke aku atau ke admin diri Semua store finita cari yang ready nya yang mana Oke Nah vlog Tadi aku udah banyak spill keunggulan-keunggulan Dan fungsi-fungsi yang ada pada bau Matthew nya Bau Titel nya Nah gimana Kalian tertarik gak nih Buat ambil si Titel ini Buat jadi anak asuh kalian Nah buat kalian yang mau order Kalian bisa langsung hubungi admin online kita disini Atau kalian juga bisa langsung cekot aja Via e-commerce itu ada di Tokopedia Shopee dan Bukalapak Atau nih buat kalian juga yang pengen langsung Lihat kondisi barangnya Bisa banget kalian langsung aja datang ke store cabang kita Di Bandung, Jakarta dan Solo Nah buat kalian juga yang mau cek katalog harga dan produk Kalian bisa langsung kunjungi situs di Whatsapp katalog kita Link nya disini Atau kalian juga bisa langsung follow aja Instagram official kita di Finet Archery Official ya Disitu juga banyak informasi-informasi yang kita share Nah buat video kita kali ini Buat video aku hari ini ya Cukup sekian Nah buat kalian yang suka videonya Bisa klik tombol like nya Mau komen juga boleh Buat kalian juga yang udah nonton videonya sampai selesai Tapi masih belum subscribe Di subscribe dulu Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archery Bye bye Nah Philip lupa nih Buat kalian juga jangan lupa tonton video-video lainnya Dari channel Finet Archery Official disini ya Sampai jumpa di video selanjutnya